Intro Timnas Malaysia U23 percaya diri menantap persaingan juara di pentas Biala AFF U23 2022 Meski tak diperkuat para bintang mereka, hal tersebut ditegaskan striker tim Harimau Muda Asfar Fikri Ashar Untuk persiapan menuju ajang Biala AFF U23 ini Malaysia memang tercatat hanya memanggil 9 muka laman dari total 30 pemain Ada pun mayoritas pemain yang dipanggil merupakan wajah baru Pelatih Brad Maloney memang menjadikan Biala AFF U23 2022 sebagai ajang seleksi pemain untuk Biala AFC U23 pada September mendatang Namun Asfar Fikri Ashar menegaskan mereka tetap memandang Biala AFF U23 dengan serius dan sungguh-sungguh Tim berjulukan Harimau Muda itu bakal memberikan pembuktian dengan penampilan terbaik Kami tidak bisa hanya mengandalkan mereka yang bermain di tim inti saja Jangan bilang kami tidak bisa menang tanpa mereka Kami juga punya banyak pemain berkualitas di sini Kata Asfar Fikri Ashar seperti dikutip New Straight Times Malaysia tergabung di grup Biala AFF U23 2022 bersama Myanmar, Laos dan Timnas Indonesia Tim berjulukan Harimau Muda itu dijadwalkan bertolak ke Kampoja pada 12 Februari mendatang Asfar Fikri Ashar menyadari banyak pandangan negatif terhadap sekuat Timnas Malaysia U23 untuk Biala AFF U23 2022 Itu terlihat dari supporter yang banyak meragukan kemampuan mereka Asfar Fikri Ashar menegaskan ini menjadi motivasi bagi Timnas Malaysia U23 Pemain Terengganu FC2 bertekad untuk membungkam keraguan publik terhadap wajah-wajah baru di skuat Harimau Muda Tidak semua orang mengerti sepak bola karena di dalam dan di luar lapangan itu berbeda Mereka bisa mengatakan segalanya Akan tetapi di dalam lapangan hanya para pemain yang tahu apa yang terjadi Tegas Asfar Fikri Ashar Biarkan mereka mengatakan apapun yang diinginkan Tugas kami jelas balas dengan kemenangan Jika kami menang dan menjadi juara maka tidak akan ada kritikan pedas Ucap Asfar Fikri Ashar Menilik dari ucapan Ashar di atas dapat kita simpulkan Jika sang pemain sedikit meremehkan tim lain termasuk Timnas Indonesia Pasalnya dia menargetkan timnya untuk meregelar juara tanpa memandang kekuatan tim lawan Padahal Timnas Indonesia menjadi tim yang paling berpeluang meregelar juara tersebut Selain berstatus sebagai juara bertahan Indonesia juga membawa mayoritas pemain yang sebelumnya tampil di Piala AFF 2020 kemarin Nah kini yang menjadi pertanyaan adalah Siapakah yang bakal meregelar juara Piala AFF U23 2022? Apakah Timnas Indonesia atau ke Malaysia? Atau justur tim lain? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga palsanya Terima kasih telah menonton!